Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Untuk bahannya ada kelapa mengkal, gula merah, dan air Masukkan air dan gula merah ke dalam wajan Masak hingga gula merah larut Karena palisnya mau saya bikin untuk isian kue gambung Maka saya mau tambahkan selai durian atau dempok durian Untuk bahan ini boleh di skip ya mak Boleh diganti dengan daun pandan agar palisnya lebih harum Masukkan kelapa parut mengkal Aduk-aduk hingga tercampur rata Masak palis hingga benar-benar matang atau tanak Masukkan seluruh Terima kasih telah menonton! tanda palise sudah matang yaitu jika disentuh gelapanya tidak melengket di tangan jadi walaupun tanpa tambahan tepung atau perekat tekstur palisnya itu tetap bagus ya mak nah karena palisnya mau saya bikin untuk isian kue gambung maka untuk memudahkan palisnya itu saya bulat-bulatkan seperti ini amat untuk memudahkan nanti saat bikin kue bagaimana cukup mudah bukan bikin palise walaupun tanpa tepung atau perekat palisnya itu tetap legit dan enak terima kasih sudah menonton semoga video ini bermanfaat ya mak jika suka dengan video ini silahkan di like komen dan share juga ya sampai jumpa di video update berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati